Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar Sobat TD Kreatif berjumpa lagi dengan channel TD Kreatif channel kreatif tanpa batas oke sobat pada kesempatan kali ini saya akan memberikan apa ya namanya disini yaitu cara mengatasi jika mesin jahit sobat kreatif sering mengalami putus benang ya putus benang yang bagian atas ketika pas dipakai seperti ini dia sering putus ya untuk benang bagian atasnya dan kali ini saya akan memberikan cara sederhana ataupun penanganan pertama ya jika mengalami hal seperti ini yaitu benang jahit yang bagian atas itu sering putus ya ketika pas dipakai biasanya kan kalau sedang dipakai mengunci jahitan itu putus itu sudah hal biasa tapi kalau pas dipakai jalan biasa putus itu yang patut dipertanyakan dan bagaimana mengatasinya simak sampai selesai oke sobat disini saya yang sedang mencoba dulu ya sambil mengerjakan pekerjaannya dan disini saya perlihatkan dulu ya untuk masingnya kondisinya dan pertama-tama yang kita harus pahami dulu ya untuk selalu putus benang yang bagian atas kita lihat dulu ya kondisi benangnya dan ini untuk benang yang gulungannya warna hijau itu yang benang yang tadi ya yang putus-putus terus dan ini saya akan coba mengganti benang yang baru yang baru dibeli apakah masih sama ya terus-terusan putus untuk bagian atasnya karena untuk jika mengalami sering putus benang seperti ini itu bukan hanya dari benang saja ya banyak faktor ya disini bisa jadi dari jarum yang kualitas jarumnya kurang bagus juga bisa juga dari bagian-bagian mesin yang lainnya ya yang mungkin sudah ada gesekan-gesekan yang bisa menyebabkan putus untuk bagian atasnya oke dan ini kondisi untuk anyaman jahitannya juga kurang bagus ya sebenarnya ini karena mungkin ada untuk setelan rotarinya masih kurang pas ya karena ini mesin yang baru saya pakai ya baru mulai saya pakai belum lama jadi saya masih menyesuaikan-menyesuaikan kondisi mesinnya dan lalu yang perlu diperiksa juga ya ini masih boleh diperiksa untuk bagian sepatu jika kondisi sepatunya itu ada bagian yang sedikit tajam ya biasanya itu kan yang akan dilewati benang pas jarum itu kan lubang jarum itu kan ada ini ya pas di jarum itu turun dia akan benangnya akan bergesekan dengan sepatu itu harus dilihat ya apakah sudah tajam kalau sudah tajam kita bisa haluskan menggunakan amplas yang halus ya yang ukuran 1500 yang tipis 1500 dan ini selanjutnya kita periksa lagi yaitu tatabannya ya dan ini tatabannya ini yang saya tunjukkan baru saya itu baru yang baru dan ini yang di tangan kanan saya itu yang lama dan di sini saya pas raba-raba di kondisi tataban yang baru itu di pas lubang yang akan dilewati jarum itu sudah ini ya agak sedikit tajam dan di sini saya mencoba menghaluskan dengan amplas halus seperti ini ya tadi bisa dilihat untuk tipenya itu 1500 ya di sini saya percepat ya karena ini lumayan agak lama ya untuk pas menggosok tataban dan untuk video mengatasi hak putus jarum eh putus benang ini ada part 2 nya ya nanti karena ini lumayan agak lama ya untuk proses perbaikannya jadi saya bagi 2 ya videonya mungkin bisa juga sampai 3 part ya makanya ini agak lama ya kini sudah selesai ya pas dirabai itu sudah halus ya tidak ada bagian yang tajam dan saya akan tes tes lagi ya saya akan pasangkan untuk tatabannya apakah sudah sembuh ya untuk putus benangnya dan ini untuk cara ini untuk perbaikan putus benang yang bagian atas ya sobat kreatif ya bukan putus benang yang bagian bawah kalau untuk bagian bawahnya kan di sekoci ya itu penangannya beda lagi ya bukan seperti ini dan ini sangat diperlukan ya ataupun harus diketahui lah untuk sobat kreatif ya yang baru belajar menjahit ataupun sedang belajar menjahit hal-hal seperti ini wajib diketahui ya karena setiap kerusakan mesin itu tidak melulu harus ke bengkel ke bengkel mesin karena setiap teknisi mesin juga belum tentu bisa mengetahui penyebab benang putus seperti ini sobat kreatif ini menurut pengalaman saya ya jadi misalkan kalau mengalami kerusakan seperti ini benang atas selalu putus belum tentu juga untuk orang-orang bengkel itu ataupun teknisi yang ada di bengkel juga tahu ya penyebabnya karena kalau menurut saya yang benar-benar mengetahui kerusakan mesin itu ya tukang jahitnya sendiri bukan orang teknisi mesin jahit karena kan kalau teknisi mesin jahit itu berpatokan pada umum ya umum kerusakan mesin dimana kalau bagian benang atas itu selalu putus ya selalu mempunyai bagian-bagian tertentu yang sudah mereka biasa perbaiki sedangkan kan kenyataan di lapangan ataupun di tempat itu berbeda dengan kondisi mesin bukan berbeda-beda ya untuk setiap kerusakan mesin tidak sama dan tentu disini kita harus mengetahui ya hal-hal seperti ini harus bisa memperbaiki sendiri ya tentu saja karena akan lebih tentu saja akan lebih hemat waktu juga ya kalau kalau misalkan ini dibawa ke bengkel tentu juga akan memakan waktu ya biasanya kan tidak bisa langsung di langsung dipegang ya langsung diperbaiki oleh orang teknisi ya disini saya akan bongkar ya untuk tetabannya saya akan perlihatkan bagian jarum yang pas ketemu dengan rotary dan disini kayaknya kurang kelihatan ya maklum ya ini saya kalau saya zoom ya untuk kameranya sangat nanti tidak jelas ya sobat kreatif ya akan ngeblur gambarnya ataupun videonya makanya disini saya akan sambil jelaskan ya salah satu juga penyebab benang bagian atas itu selalu putus kalau pas dipakai menjahit nah ini titik ketemu jarum sama pengait benang yang ada di rotary itu ada sedikit tabrakan ya maksud saya disini pengait benang yang ada di rotary itu menabrak jarum ya yang jarum dari atas itu itu harus jangan terlalu tabrakannya jangan terlalu begitu apa ya namanya sampai jarumnya itu melengkung ya itu akan menjebak salah satu menyebabkan juga ini benang-benang dari atas itu putus ya pas ketika dipakai menjahit dan itu salah satu penyebab juga dan tentu itu bukan penyebab utama juga ya karena ada bagian juga bagian tertentu juga yang bisa menyebabkan benang jahit yang dari atas bagian atas itu selalu putus oke di video selanjutnya saya akan jelaskan saya akan perlihatkan ya jika mengalami kondisi seperti ini benang atas selalu putus disitu saya akan menjelaskan di bagian rotary cara mengatasinya dan melihat kondisi rotary seperti apa ya karena selalu menyebabkan benang atas selalu putus itu bisa juga dari rotary dan saya akan menjelaskan ya di video selanjutnya oke ini sudah hampir ini ya saya sudah kencangan lagi untuk rotary untuk bautnya langsung saya coba tes lagi untuk menjahit apakah ini putus benangnya sudah sembuh sudah bagus ini sudah agak mending ya sobat kreatif dan bisa disimak untuk enyaman jahitannya sudah tidak timbul sebelah tidak timbul tadinya bagian bawahnya selalu timbul sobat kreatif ini untuk putus benangnya masih ada walaupun tidak pas dipakai mengunci jahitan itu selalu putus makanya di video selanjutnya saya akan jelaskan salah satu penyebab benang atas selalu putus yaitu ada di bagian rotari dan bagian posisi mana yang ada di rotari yang bisa menyebabkan benang selalu putus itu saya akan jelaskan di video selanjutnya sobat kreatif bisa ditunggu untuk videonya sobat kreatif dan oke ini seperti ini untuk hasilnya ini sebenarnya untuk anyamannya sudah bagus tinggal ada sedikit lagi di bagian benangnya itu masih selalu putus sobat kreatif dan mungkin untuk video kali ini saya cukupan dulu semoga ini bisa bermanfaat khususnya bagi sobat kreatif yang baru belajar menjahit ataupun sedang belajar menjahit ini harus diketahui hal-hal seperti ini karena ini pasti perusahaan seperti ini bisa terjadi sewaktu-waktu tanpa kita duga tentu saja dan terima kasih semoga ini bermanfaat sobat kreatif sampai jumpa di video selanjutnya untuk perbaikan mesin ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati